Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 harga sejumlah bahan penunjang kebutuhan pokok mengalami kenaikan salah satunya di pasar besar Ngawi kenaikan tertinggi pada komunitas cabai rawit merah yang harganya naik 2 kali lipat dibanding sebelumnya Salah satu penjual cabai di PBN, Suprapto mengatakan kenaikan harga cabai ini semenjak awal bulan ini menjelang Natal dan Tahun Baru Dari sebelumnya harga cabai rawit saat kondisi normal sekitar Rp40.000-45.000 per kilo saat ini tembus Rp90.000 per kilo Sedangkan untuk cabai kering import masih tetap yakni Rp60.000 per kilo Menurut Suprapto, untuk permintaan dari pembeli juga cenderung menurun Biasanya pihaknya bisa menjual cabai sekitar 150 kg Kini hanya mampu 100 kg Sementara untuk stok dari distributor masih cukup melimpah Rp90.000 Rp90.000 Itu terjadi kenaikan atau enggak? Iya, besar saja Mulai kapan naiknya? Iya, semenjak awal bulan Awal bulan ini? Iya Kalau permintaan sendiri? Permintaan sendiri cukup banyak atau enggak? Iya, biasa saja Biasa ya? Masih normal ya? Iya Jelang Natal dan Tahun Baru ini ada peningkatan enggak? Iya, mungkin ada Kalau sehari bisa jual berapa? Ya, paling 150 150 kg? Iya, komplit Oh, semuanya? Iya Ambil dari mana ini, Mas? Dari Kediri Dari Kediri? Iya Kalau permintaan cabai kering sendiri seperti apa? Ya, banyak yang beralih ke cabai kering Cabai kering? Kalau cabai kering berapa itu? Cabai kering Rp60.000 Rp60.000 Iya Diambil juga dari Kediri? Enggak, dari sini saja Madiun Dari Madiun Ini yang cabai impor dari India itu? Iya Cukup banyak ya? Enggak, ya sebagian saja Enggak, semuanya pakai cabai kering Sementara Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi mengakui jika saat ini mulai terjadi lonjakan harga terutama pada komoditi sayuran Menyikapi itu untuk pasokan sayuran seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan lainnya tentunya akan berkoordinasi dengan pihak distributor yang berasal dari luar daerah Terlebih, Kabupaten Ngawi bukanlah penghasil cabai Namun beberapa wilayah seperti Jogorogo, Kendal, Ngerambi, dan Sine memang banyak yang menanam cabai Namun hasil produksi dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar Jika cabai itu naik itu biasanya ada beberapa faktor ya Faktor pertama karena banjir Sehingga kan berdampak tidak bisa panen Yang kedua faktor serangan hama penyakit Hama penyakit itu biasanya lebih banyak di musim penghujan Kalau saat ini memang masa-masa rawan ya Masa-masa rawan untuk cabai Pak, ada enggak nanti upaya kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk meningkatkan lahan produktivitas cabai? Kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kemudian juga dengan Dinas Pangan Karena dengan Dinas Pangan kan sekarang ada program rumah pangan restari ya Artinya setiap rumah itu kan diharapkan harus nanam Yang berkatkan dengan sayur-sayuran yang bisa untuk mencukupi dirinya sendiri Kalau untuk Dinas Pertanian kan dalam rangka bisnis to agro ya Artinya bisnis dalam rangka produk pertanian Nah yang memang yang paling menarik itu apabila obsession Artinya ketika musim itu tidak menguntungkan Tetapi dia bisa melaksanakan panen yang baik Biasanya pada musim-musim seperti ini Kemudian juga pada musim Idul Fitri Itu biasanya yang perlu dipasadai Yusuf memperkirakan kenaikan harga cabai sendiri dikarenakan beberapa faktor Yakni karena tanaman cabai terkena banjir sehingga berdampak tidak bisa panen Juga serangan hama penyakit di musim penghujan Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pangan dan Perikanan Dengan harapan masyarakat dapat memaksimalkan program rumah pangan restari Atau masyarakat menanam sayuran yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV loncat serangan video Jangan lupa FOR nena orati dan badi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!